Mungkin kalau Anda tahu sales atau penjual itu biasanya takut untuk melakukan telepon atau kunjungan pertama kepada calon konsumen atau prospek Mereka mungkin paling takut itu ya telepon atau melakukan kunjungan pertama untuk para prospek Tapi bukan itu yang sebetulnya paling mereka takutkan Tahu nggak apa yang mereka ingin lakukan yaitu melakukan follow up setelah kunjungan pertama selesai Si, dari pengalaman saya bertahun-tahun sebagai sales, berarti sekarang kalau saya itu dari pertama kali saya nyeles Dan sekarang saya sebagai coach, membantu banyak orang, membantu menjual, termasuk saya menjual program untuk coaching sendiri Nah I think sebuah 20 tahun lebih gitu ya, saya menjadi sales Nah poin saya begini, ternyata dalam pengalaman saya takut untuk melakukan first call atau first visit itu tidak seberapa besar dan dibandingkan takut untuk follow up Kenapa? Karena kalau Anda pertama kali visit atau pertama kali call, Anda punya alasan untuk telepon untuk kenalan You know, pasar basi kan? Nah tapi kalau Anda sudah selesai fase pasar basi ini, Anda telepon lagi atau Anda visit lagi prospek Anda Anda nggak bisa lagi dong pasar basi, Anda harus mulai meminta mereka untuk melakukan komitmen tertentu Hopefully malah sebetulnya mereka malah sebisa mungkin membeli produk Anda langsung ya Dan ini yang paling ditakutkan oleh para sales Nah hari ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya Anda bisa melakukan follow up dengan profesional tanpa merasa bersalah Welcome to my channel my friend, hari ini kita akan berjalan tentang sales Sales tentang salesmanship, tentang penjualan, tentang bagaimana caranya kita menjual lebih baik Subtopiknya yang paling, yang hari ini saya akan paling ditakuti oleh sales adalah Dan termasuk paling dibenci oleh konsumen adalah di follow up Dan paling ditakuti oleh sales adalah mem follow up Gimana? Supaya kita tidak mem follow up seperti kita nih, rentenir Ya, tukang, tagih, hutang Dan konsumennya nggak malah merasa jengkel dengan Anda Mari kita mulai Alright guys, so again good morning to people Buat teman-teman yang baru pertama kali join vlog ini Baru ikut di Instagram saya, menjadi follower di Instagram saya Thank you for watching this vlog Semoga ini berguna Setiap hari saya berusaha untuk memberikan beberapa tips singkat Dan teknik cara berpikir, pola bekerja yang lebih baik Supaya Anda bisa mengambil manfaat dan menerapkan di bisnis Anda Dan usaha Anda masing-masing Ya, oke So, follow up again Follow up ya Jadi, intinya gini ya Follow up ini kan sebuah proses yang alamiah Tapi alamiah untuk siapa? Gitu ya Jadi, sesuatu yang membuat orang mau di follow up Sesuatu yang perlu di follow up, itu cuma dua Satu adalah project Jadi, kalau Anda memiliki project Projectnya cukup kompleks Maka project ini butuh follow up Ya, jadi kalau Anda tahu bahwa follow up ini fungsi cuma dua Satu dipakai pada saat Anda memfollow up project Anything Mau project itu berhubungan dengan bangunan Mau project itu berhubungan dengan kerjaan Apapun juga Termasuk kalau Anda punya urusan belum selesai Unfinished business, itu project Ya Nah, yang kedua Follow up dipakai untuk cerita bersambung Yaitu sesuatu yang bisa diharapkan something new Coming Ya Coming soon Ya, cerita bersambung Atau something new Atau something Seterusnya baru Yang akan berubah Sesuatu yang akan lebih baik dari sebelumnya Jadi, cuma dua Follow up hanya dipakai untuk dua hal saja Satu adalah project Yang kedua adalah Cerita bersambung Selain itu Tidak ada yang butuh di follow up Filosofi ini harus paham Paham dulu ya teman-teman ya Jadi, kalau Anda punya Sales call Sales call Anda tidak memiliki jiwa Di akhir sales call Anda pertama Yang seharusnya di follow up Ya, kalau belum closing tentunya Tapi tidak ada jiwanya Tidak ada soulnya Tidak ada maksudnya Tidak ada nyawanya Yang mengandung Kalau nggak project Ya, cerita bersambung Maka Anda tidak ada hak Sekali lagi Anda tidak punya hak untuk mau follow up Kalau Anda paksakan follow up Maka Anda akan dianggap sebagai Orang yang tidak tahu diri Atau orang yang annoying Anda menjadi rentenir Ya, sepatutnya kutip Yang negatif Oke Nah, so gimana caranya kita? Nah, saya akan sharingkan empat hal Empat hal untuk membuat Anda punya sales visit Anda punya sales call Pertama kali Itu memiliki nyawa Memiliki jiwa Memiliki ruh Yang berhubungan dengan Kalau nggak project Ya, cerita bersambung Sehingga Anda punya hak Untuk memfollow up Enak kan? Sehingga gini loh Poin saya adalah Project ini Harus project yang berhubungan Dengan kepentingan konsumen dong Ya, jangan project Anda sendiri Ada yang bilang sama saya Ini kan saya ajarkan Sudah beberapa kali Ke klien kami Ada klien saya yang bilang sama saya Kok saya punya project Yaitu closing Nah, itu bukan project yang saya alas Bukan project yang prospek Do you get my point? Anda mesti punya project Yang menguntungkan prospek dong Jangan Anda punya project Yang menguntungkan Anda sendiri Ya, nggak ada yang mau Ya Bayangin ya Anda di follow up oleh orang Dimana orang itu Yang sedang sibuk Ngurusin urusan sendiri Tapi Anda yang direpotin Mau nggak? Kalau saya nggak mau dong Jadi saya telepon Anda Saya sebagai sales Ini urusan saya Kalau saya telepon Anda itu Sebetulnya untuk keuntungan saya Tapi Anda yang saya ribetin Kira-kira Anda mau terima telepon saya nggak? Ya, of course not Saya juga nggak mau Kalau saya di posisi Anda Ya So, be careful dengan konsep ini Karena ini very-very specific Anda mesti punya ruh Anda mesti punya jiwanya So, bagaimana? Empat ini Yang pertama Adalah guidance Ya, guidance ini gini loh ya Maksudnya gini Guidance itu adalah tuntunan Anda mesti meminta mereka Prospek Untuk menuntun Anda Sebagai sales Menentukan project Atau cerita bersambung Apa yang mereka inginkan Ini adalah salah satu skill Yang paling penting dalam Tele-sales atau visit Ya Tele-sales atau visit Anda perlu punya skill Untuk meminta mereka menuntun Apa project Apa ruhnya Apa cerita bersambung Sebagai contoh Salah satu bank Telepon saya Karena saya Nasabah yang cukup lama Di bank tersebut Dan memiliki credit card Yang sudah lebih dari I think 13-14 tahun ya Saya pegang kedekat itu Dan kemudian Si telesales ini Bila kepada saya Pak, saya ada satu Informasi penting Yang berhubungan dengan Pinjaman tanpa akunan Kalau saya tidak salah Seperti itu And so on Poinnya seperti itu Alright So saya bilang sama dia Mbak Ini kan saya Soserin tawarin Saya kurang minat Sebetulnya sih Ya Sebetulnya sih Saya tidak butuh-butuh amat Yang saya butuhkan Sebetulnya adalah Saya ingin tahu Gimana caranya Saya bisa dibantu Oleh Anda Orang dalam Supaya saya bisa Nasabah Anda Yang sudah 14 tahun ini Memiliki Credit card Dengan iuran yang gratis Ya Saya jadi bayar 14 tahun Untuk bayar terus Tidak pernah gratis gitu ya Dan saya tanya Kenapa kok saya Belum negasi Fasilitas gratis Ini adalah Sebuah guidance Yang saya utarakan Kepada mereka Untuk Ayo Ini kamu carikan Buat saya Nanti kalau ini berhasil Kita ngomong lagi dah Berarti Anda sudah Membunyikan diri Bahwa Anda Berhasil untuk Membuat saya Tertolong Atau mendapatkan Manfaat untuk saya Oke So ini adalah Salah satu guidance So bagaimana coach Kalau Anda Kalau client saya Tidak se-proaktif Coach Humphrey Dalam menceritakan guidance-nya Dan you tanya dong Hai pak bu Ini saya ada maksud nih ya Maksud saya adalah Untuk menawarkan produk ini Kalau kebetulan cocok Saya senang Kalau enggak cocok Sementara ini Saya bisa bantu apa Saya dari perusahaan Ini dan saya pilih Beberapa informasi Yang mungkin Anda bisa pakai Anda ingin tahu Anda ingin tahu Apa dari saya Saya carikan Ya Anda buka Anda buka suara Supaya mereka itu Mendapat kesan Oh ini ada orang Dengan resource Dengan infrastruktur Dengan pengalaman Dengan ekspert tertentu Di bidang industri tertentu Yang mungkin saya bisa manfaatkan Ya Mungkin enggak bisa langsung Anda bisa sales A Anda yang ngomong tentang A saja Enggak bisa dong Anda mesti tahu Bagaimana cara muternya Ini saya bilang Minta guidance Biarkan mereka yang menonton Yang paling baik Bagaimana nih Untuk saya bisa berteman Dekat dengan Anda Supaya saya bisa punya Alasan relasi yang baik Untuk berteman dengan Anda Tanya itu juga Dari Bapak Pak Bu Bagaimana nih Alasannya yang perlu saya Atau bagaimana cara paling baik Supaya saya punya alasan kuat Saya bisa telepon Bapak Saya bisa call Bapak lain kali Ya Kalau enggak kan Mengganggu ya Pak ya Katakanlah seperti ini Secara vulgar Dan pun juga orang akan respect Dia bilang Ya Belum tentu semua orang Akan punya Punya alasan Untuk projek Atau percinta bersambung Tapi Anda mesti kasih beberapa alternatif A, B, C Yang mungkin menguntungkan mereka Do you get my point? So number one Ask guidance Number two Adalah bentuk komunikasi Minta mereka untuk menentukan Pak Kita sudah sepakat Saya akan carikan informasi Tentang A, B, C Kalau tadi telesales yang saya masukkan Oke, Kak saya akan minta tolong Si profesor saya Untuk mencari tahu Walaupun bukan bagian saya Tapi kan saya cari tahu Gimana caranya Supaya Bapak atau Kakak Bisa mendapatkan free Yuran tahunan Bentuk komunikasi seperti apa Yang bisa saya Apa tuh Kasih ke Bapak Melalui email Melalui SMS Melalui WA Melalui telepon Yang tidak mengganggu Bapak Ini juga minta mereka Untuk menentukan Bentuk komunikasi seperti apa Yang paling baik Di hari apa Di jam berapa Malam pagi Suris yang Nah, ingat Karena project ini Sudah menjadi project Saya sebagai prospek Saya mau dong Di follow up Dan saya tentukan Oh, waktu itu email aja deh Nah, kadang Anda bisa bilang Seperti ini ya Ini tip saya Kalau Anda konsumen bilang Oke, di email aja Selama projectnya sudah jelas Anda bisa bilang Pak, email Bapak Kan satu hari Mungkin bisa dapat 100 Kalau Ibu aktif di bisnis Bapak aktif di bisnis Bisa-bisa Dalam saat ini dapat 100-200 email Supaya saya bisa kebaca Dan stand out Supaya Bapak tahu Bapak saya yang kirim Saya kasih kode apa nih Di subjek emailnya Ini pun juga oke Ya, konsumen akan merasa Wah, ini niat banget nih Yowes, yowes Kamu nanti SMS ke nomor pribadi saya Kadang-kadang malah dibukakan Jalur lain yang lebih Private Okay, my point Itu yang kedua Form of communication Yang ketiga adalah Setelah Anda follow up Kalaupun Sebelum follow up Anda mesti tahu dong Komitmennya ya Komitmen Oke Komitmen yang ketiga Yaitu Oke, kalau gitu Saya akan follow up Sebelum follow up ya Maksud saya Ketika kita selesai Di first call Atau tilih sales pertama Atau business pertama Kita bilang Oke, kalau gitu Kita komit Bapak dan saya Komit Saya akan call Bapak Jam sekian Hari sekian Tanggal sekian Deadline-nya sekian Jadi minta mereka Mengatakan yes Komitmen Kalau Anda tidak bisa Melakukan komitmen Dengan jelas Seperti ini Dan mereka tidak Komit sesuatu Dengan specifically Di telepon di hari apa Dengan maksud apa Ketika saya telepon nanti Bapak expect saya Memberikan berita apa Dan itu tidak ada Tidak ada kejelasan Maka Anda belum Belum selesai Tilih sales Anda yang pertama Maka Anda belum bisa Punya hak Untuk memfollow up Alright So And finally number four Adalah yang kita bilang Summary Oke Sales itu kerjaannya Bukan untuk orang males Sekali lagi Sales itu kerjaan Bukan untuk orang males Anda mungkin tidak terlalu Pinter-pinter amat Genius IQ Tidak apa-apa Jadi sales itu oke Tapi tidak boleh Sales itu males Nomor empat ini Membuktikan Setelah Anda telepon Setelah Anda visit Anda perlu membuat Summary Atau ringkasan tertulis And then Anda send ke mereka Dan Anda katakan Pak tolong di confirm Yes Atau oke Betul tidak Yang saya ngomong Kita yang ngomong Yang kita percakapkan tadi Itu seperti ini Betul tidak Saya komen seperti ini Dan Bapak butuh seperti ini Sehingga saya bilang Yes Nah ketika Anda Kasih summary Dan Anda kirim ke mereka Maka terbentuk hubungan Emosional lebih tinggi Derajatnya Jauh lebih tinggi Dibandingkan Cuma sekedar verbal Karena sekarang They get to see Visualize ya Dia melihat Apa yang Anda akan lakukan Dan apa yang mereka akan dapat Nah ketika Anda melakukan Satu Dua Tiga Empat Yang saya jelaskan tadi Maka Anda memiliki projek Atau cerita bersambung Dan Anda berhak Untuk memfollow up mereka Secara benar Bukan kejar-kejar Seperti rentenir Lakukan ini my friend Maka Anda akan menjadi Seorang sales Yang lebih efektif Dan efisien Praktik ya Semoga bermanfaat I'll see you tomorrow I'll talk to you tomorrow Stay safe Stay healthy Bye-bye Boom